Mikroorganisme lokal Ya perannya mol itu Pensupply nutrisi Nutrisi itu makanan ya Makanan hara buat tubuhan Komponen bioreaktor yang bertugas Menjaga proses tumbuh tanaman Secara optimal Jadi ini yang disebut bioreaktor itu Ketika diberikan Kepada tanaman Dia juga tidak langsung Seluruhnya diserap Tapi pelan-pelan Makanya bokasi itu juga Penguriannya bertahap Itu artinya bokasi juga Pengertiannya Kemudian mol dari bumbu pisang Itu mengandung Zat prangsang tumbuh Atau ZPT ya Kan ZPT itu banyak yang dari enzimnya Nah sekarang kita buat sendiri Itu kalau dari hasil penelitiannya Ada giberelin Sitokinin dan auksin Ya itu untuk Hormon prangsang tumbuh Zat prangsang tumbuh Bukan hormon ya Zat prangsang tumbuh Nah itu mikroba dalam mol ini Ada Rhizobium Nah ini banyak juga mikrobanya Ada Azopirilium Azotobacter Pesodomanase Bacillus Dan bakteri pelarut fosfat Kalau dilihat ini Lumayan lengkap ya Ya kan Ada bakteri pelarut fosfatnya Ada Azotobacter Ada Pesodomanase Ada Bacillus Rhizobium Sama Azopirilium Bahan utama mol itu karbohidrat Bisa dari cucian beras Bisa dari Nasi bekas Sisa gandum Singkong Kentang Jagung dan lainnya Kemudian glukosa Dan sumber mikroba Glukosanya itu bisa Molase Datas lebu Gula merah Gula pasir Atau air kelapa Ya Bisa Kalau misalnya limbah air kelapa Yang banyak disini Ini aja yang perlu dipakai Ya Tapi saya Minta tolong Kalau Bapak Ibu Mempraktekan dari air kelapa Kasih juga dokumentasi ke saya Saya belum tahu referensinya Nah saya jadikan sumber Bapak dan Ibu Yang referensinya Kalau mempraktekan ya Nah itu Kalau disini benar Yang paling banyak air kelapa kan Daripada kebuang Daripada dibuang Atau malah diminum Oh diminum Oh iya Kalau di pantai dibuang Oh diminum Kalau di pantai itu kelapa muda Kan kelapa yang parut ini Kelapa tua Diminum juga Oh diminum Malah mantap itu Oh iya Berarti bukan limbah kalau gitu Ya Lebih baik Gula pasir aja yang dibeli ya Oke Kemudian sumber mikrobanya Itu adalah dari bonggol pisang tadi Ya Jadi sumber mikrobanya Dari bonggol pisang yang tadi ini Nah ini mikrobanya Ya Nah jadi komponennya Di mol itu Mikroorganisme lokal Itu hanya tiga Jadi karbohidrat Glukosa Sumber mikrobanya Sumber mikrobanya Dari bonggol pisang Glukosanya dari gula Arbohidratnya bisa macam-macam Bisa dari air cucian beras Oh iya Air cucian berasnya Nanti Gimana cara bawanya besok 40 liter Ya Yakin 40 liter ada Oh ada Bapak yakin Ada dua hari cuci berasnya Dua caranya Dua hari cuci beras dikumpul ya Oke Oke Baik kita lanjutkan Pak Nah ini sumber mikroba Sebenarnya bukan hanya Dari yang disebutkan tadi Bisa juga dari rumen sapi Rumen sapi itu yang ini Yang kulit kotorannya itu Yang dalemannya Yang ini yang daleman Tapi yang kulitnya ini Rumennya Kemudian kotoran juga Bisa jadi sumber mikroba Dari buah-buahan Dari sayuran juga sama Bisa Hanya Mungkin ya Dari yang beberapa Hasil Apa Percobaan Kalau dilihat di youtube Memang ini agak Kalau dari sayuran Agak berbau ya Baunya kurang sedap gitu Dibanding yang buah-buahan Terus yang Kalau yang ini Yang tape itu Baunya buah tape nanti Gak terlalu Apa Kalau dari Ini rumen sapi Mungkin yang jelas Ini Sudah jelas wanginya kan Iya Iya Kemudian dari nasi Mungkin berdekati Bang bau tape tadi Terus yang paling Yang paling ini Dari bonggal pisang Ya jelas kemarin Sudah dicobakan Bau tape emang Pada di akhir Di ujungnya Pada saat Setelah 15 hari Pada saat Beberapa hari Setelah 7 hari 8 hari Sudah mulai Menyangat Baunya Nah ini Cara pembuatannya Alat-alatnya Nah ini alat-alatnya Bapak Mungkin nanti Kita gunakan ini ya Berarti yang ukuran Kira-kira berapa liter nih 20 lah ya 20 liter Atau Atau kita gunakan 10 liter juga Gak apa-apa Kalau misalnya 20 liter Berarti itunya Sekitar 5 kilo Bonggal pisangnya Ada 5 kilo Satu kelompok Jadi 20 kilo Nanti Ada ya Tinggal ngambil ya Ini alat-alatnya Kira-kira ada Kalau ini timbangan Bapak dan Ibu Supaya tahu komposisinya Nanti untuk awalan Ya Bapak dan Ibu Ditimbang dulu Tapi kalau udah Berjalan sering Ah ini kira-kira segini Ya udah bisa ya Memperkirakan Tapi kalau untuk awalan Memang kita harus tahu Di komposisinya Dari berat ini Harus ada timbangan Untuk pengukur beratnya Kemudian ember Air Jerigen Jerigen nanti Ini untuk Wadahnya Wadah kemasannya Nanti Kalau mau dijual Dikemas Tapi kalau jerigen itu Ya kalau untuk Setelah Setelah jadi Ya dimasukin ke jerigen Kalau misalnya Mau disimpan Tapi kalau langsung Digunakan Ya berarti habis Setelah seketika Gitu kan Golok itu untuk Mencacah Ya Kemudian Gelas ukur Ya mungkin untuk Kalau ada gelas ukur Untuk mengukur Si Ininya Kalau ini Tidak pakai E4 Ini berarti Untuk ukur apa Cairan Gula Kalau Untuk literan Mungkin Bagusnya Air beras itu Pakai literan Tapi kalau Tidak ada Pakai apa Kira-kira Kan kita 10 liter Boleh pakai botol Yang ukuran berapa Ini 600 mili Ya ada yang Satu liter setengah Mungkin berapa kali Gitu ya Kalau gayung itu Ada yang satu liter Ada yang satu liter Lebih Nanti bisa Diukur juga Nanti kalau Pas praktiknya Kita Coba pakai Apa yang Sudah ada Kalau misalnya Literan beras Tidak mungkin ya Literan beras Tidak Kena air nanti Ya apa Nanti yang Botol juga boleh Kalau yang Satu setengah liter Yang besar itu kan Sudah jelas Jadi berapa kali itu Satu setengah liter Delapan kali Sembilan Yang satu liter Ya Kalau satu liter apa Atau jenikin yang Dua liter yang enak Dua liter Dua liter Dua liter Ya Oke Lakban ini Sebenarnya Pada saat Di Apa Prosesnya itu Diupayakan Untuk Rapat Jadi Jadi Maksudnya Kalau Dulu pakai yang Tempat kerumpung Itu kan Kalau ditekan Nah itu Sudah Nutup Sebenarnya Yang gitu Yang Yang praktis Tapi kalau Pak yang ini Nggak apa-apa Nanti ditutup Plastik Ditutup Plastik Ikat Ikat sama Apa namanya Ikat sama tali Kemudian Ada tutupnya ya Tapi kalau Ininya Rapat ya Oh ya Kalau rapat Bagus Oke Lebih rapat ya Kemudian Ini Ada di beberapa Tempat yang Menggunakan Selang Jadi Prosesnya itu Nggak dibuka Tutup Tapi Untuk Praktik kali ini Saya anjurkan Dibuka tutup Karena Untuk Ucapnya itu Posisinya Kalau pakai air Cucian beras Ada dua Kemarin itu Pakai cucian beras Dan pakai tepung Pakai tepung beras Ternyata yang tepung beras itu Mengendap Jadi kalau Nggak dikucat Itu ini Jadi Jadi yang Lapisan air Bawah Sama tepungnya itu Terpisah Dalam satu hari Satu malam Tapi kalau Cucian beras Memang cenderung Merata Tapi saya Lanjurkan Untuk dibuka Dibuka Dikucak Kemudian Biarkan lima menit Terbuka Nah kalau yang Ini Yang Sisin tertutup Terus Jadi dia pakai selang Dari Dari embernya Ke aqua Jadi Dia gasnya itu Keluar lewat aqua Lewat aqua Tapi Tidak ada kontak Dengan udara luar Jadi hanya udara Yang pembuangan Aga sedikit Dilubangin sedikit Jadi untuk Menghilangkan gasnya Gitu Tapi ada Ada konstruksinya sih Kalau di ini Mungkin sudah banyak Juga di youtube ya Cuman untuk praktek Kali ini kita Pakai yang tertutup aja Tiap pagi Dibuka Dikucap Biarkan lima menit Tutup lagi Nah ini untuk Mal ya Apalagi Ini pakai Jelas ukur Pengaduknya Udah Tadi udah bagus Ada tiga ya Tapi Satu Dua Ada Empat Lima Kalau ini Empat Kan Yang Ngaduk Buat Itu Buat Apa Mal Setelah Mal Boleh sih Dicuci Nanti buat Bubuk cair gitu Boleh juga sih Boleh juga Nanti tapi Dicuci dulu Oke Kemudian Selang Akuarium Tadi udah Botol bekas Ini untuk Pembuangan Gasnya Kalau yang Konstruksi pakai gas Ini jirigen Jirigen Nanti untuk Wadahnya Nah nanti Pada saat Pengemasan Setelah jadi Nanti Bapak Masukan Kejirigen Ditempel Dengan label Yang Bapak Nanti Dipraktekan Hari Jumat Tempel Di foto Diserahkan Ke kita Kalau bisa Video Ya bagus Jadi hidup Nanti Teman-teman Lihat ya Yang punyanya Di Banten Nah ini Dari bonggol pisangnya Lima kilo Gula Satu kilo Air cucuan beras Sepuluh liter Oh Sepuluh liter Ternyata Pak Sepuluh liter Berarti setengahnya Itu gak apa-apa Tapi udah ada Delapan belum Itu embernya Sebentar Ngambil ya Maksudnya gini Berarti Empat untuk Ini mal Yang empat lagi Untuk pupuk cair Jadi harus ada Delapan Pinjem aja dulu Yang punya siapa Yang anggota Juga boleh Nanti kan Untuk pengamatannya Di bawah Ke rumahnya Gak apa-apa Untuk pengamatan Ini kan Tiap hari Diamati Ya Oke Ini bahannya Lima Lima kilo Nanti Penggol pisangnya Kemarin Sudah ada Saya lihat Nanti Ditambah Nanti Bapak Di Bapak Ibu Coba Dicacah Dicacahnya Memakai Golok aja Dicacah Kecil-kecil Kemudian Nanti Setelah itu Ditimbang Setelah Ditimbang Disediakan Dulu Cairan Cairan Gulanya Dilarutkan Di dalam Lima liter Aja dulu Lima liter Dicacah Gitu Itu Enggak enak Oke Ini Nah ini Cara Buatnya Timbang Bahan-bahannya Bonggol pisangnya Dipotong Atau Ditumbuk Dihaluskan Kemudian Dimasukkan Bersama Air beras Kemudian Masukkan Gula merah Atau Gula yang Pasir Itu Gula pasir Itu Diaduk Rata Simpan Di Ini Di ember Ya Kalau kita Bukan Konstruksi Yang ini Yang kita Pakai Tapi Yang Konstruksi Yang Buka Tutup Yang Gak Ada Pembuangan Ini Kemudian Tutup Tom Sampai Rapat Kemudian Apa Namanya Besok Harinya Baru Dibuka Diaduk 5 menit Dibiarkan Kemudian Tutup Lagi Nah Selama 15 Hari Jadi Itu Diamati Selama 15 Hari Ya Oke Gambarannya Seperti Ini Bonggol Itu Yang mana Yang atas Yang bawah Yang bawah Ini Ini Apa Namanya Batang Gedebuk Pisang Kalau Nama Di Kami Itu Sama Ya Oh Ya Nah Ini Ditimbang Kemudian Dimasukkan Ke Wadah Ini Tapi Dilarutkan Dulu Si Gulanya Ya Larutkan Dulu Kalau Sudah Larut Baru Dicampurkan Dengan Air Sucian Beras Nah Ini Konstruksi Yang Lebih Besar Lagi Ini Sudah Memakai Tong Yang Skala Besar Ya Tapi Tidak Dijelaskan Disini Karena Tidak Dipraktekan Ya Pak Ya Cukup Tau Aja Mungkin Nah Nanti Ini Ini Salah Satu Mall Juga Tapi Dibuatnya Dari Rebung Rebung Bambu Ya Rebung Bambu Nanti Kita Kemas Disini Pak Ya Maksudnya Untuk Praktik Pengemasannya Jadi kan Setelah Jadi Dimasukkan Disini Nanti Tempel Sama Gambar Merk Yang Bapak Bikin Yang Bapak Buat Hari Jumat Nanti Desain Desain Label Label Kemasannya Tapi Jangan lupa Sebelum Dimasukkan Disini Di apa Dulu Disaring Gak Sama Bombolnya Airnya Cairannya Jadi Ininya Disaring Pakai Corong Kemudian Pakai Kasak Yang Buat Buat Nanak Nasi Atau Apa Itu Bisa Juga Ya Pokoknya Saringan Apa Yang Jelas Sininya Bombol Pisangnya Sudah Terpisah Dengan Cairannya Yang Kita Pakain Cairannya Oke Ini Mal Untuk Pembuatan Mal Oke Ayo Ya Gimana Pak Ya Tentu Gitu Oh Ya Enggak 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 Tertentu Ya Enggak Tertentu Ya Apalagi Itu Atau Yang Lain Ya Silahkan Pak Atas Nama Beniri Ya Gitu Atas Nama Pimasen Jaya Dari KTH Aikemang Mati Hitam Perihal Menanyakan Kalau Untuk Air Jakabah Termasuk Bukasi Cair Pak Jakabah Itu Jakabah Itu Akar Bulo Bambu 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 Di Permentasi Oh Iya Itu Sama Juga Dengan Ini Mal Ya Sama Karena Itu Dari Rebum Yang Gak Bapak Saya Bahasa Sini Kan Gak Gerti Jakabah Itu Apa Ini Kalau Yang Bukasi Pada Itu Kalau Disi Dengan Air Itu Bisa Menjadi Bukasi Cair Apa Gimana Sebenarnya Dari Padat Padat Itu Kan Gini Kalau Dari Padat Nanti Kalau Menurut Saya Untuk Efisiensinya Mendingan Satu Jalur Satu Jalur Pak Kalau Padat Kita Bikin Yang Padat Aja Karena Nanti Yang Disaring Harus Disaring Kan Betul Enggak Kan Disaring Yang Kupuk Cair Itu Nanti Sayang Yang Padat Kebuang Sedangkan Kita Yang Pupuk Padat Itu Yang Padat Yang Kita Ambil Betul Enggak Mendingan Kita Nanti Satu Jalur Aja Kita Mau Bikin Starter Mal Dulu Satu Kemudian Pupuk Cairnya Nanti Satu Pupuk Padat Satu Ya Untuk Efisiensinya Menulai Temat Saya Pak Ya Sebenarnya Mungkin Bisa Juga Tapi Nanti Kalau Disaring Jadi Ini Terbuang Dan Fokus Di Pupuk Cair Apalagi Kalau Mau Dikemas Dan Diedarkan Disebar Luaskan Dijual Itu Memang Harus Cair Tapi Kalau Untuk Penggunaan Sendiri Hanya Kurang Efisien Menurut Saya Itu Mungkin Jawabannya Terima Kasih Sama Sama